Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mendatangi kediaman warga yang anggota keluarganya mengalami lumpuh layu di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada Kamis 31 Agustus 2023. Kedatangan Kapolres Simalungun Ronald Sipayung didampingi oleh kaset reskrim AKP Rahmat Arini Bowo, Kapolsek Bangun AKP Esron Siahaan, dan personel tim petugas dokter kesehatan Pore Simalungun. Saat masuk ke dalam rumah, Kapolres Simalungun langsung menyalami Suratmi, ibu dari empat orang putra yang mengalami lumpuh layu. Sementara tim dokes Pore Simalungun langsung memeriksa kesehatan anggota keluarga yang mengalami lumpuh layu. Pada hari ini kami dari Pore Simalungun bersama dengan dokes Pore Simalungun melaksanakan kegiatan kunjungan kasih. Polri, Pore Simalungun peduli kemanusiaan. Hari ini kita berkunjung ke tempat ibu Suratmi yang memiliki empat orang anak putra yang disabilitas. Dan ini sudah berlangsung lama, dan hari ini kita datang ke sini untuk memberikan kepedulian bahwa kita sebagai manusia, sebagai anggota Polri juga peduli terhadap masyarakat kita yang membutuhkan anak-anak yang disabilitas. Tentu kajian kita pertama memberikan semangat kepada ibu ya, supaya terus semangat, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mengurus putra-putranya, dan terus bersabar ya, karena ini adalah titipan itu. Selain mengecek kesehatan keluarga lumpuh layu, Pore Simalungun AKB Perlonat Sipayung juga memberikan uang tunai dan bantuan sembako untuk keperluan sehari-hari keluarga penderita lumpuh layu. Tim Humas Pore Simalungun Polo Sumatera Utara melaporkan untuk Poli TV.